Peningkatan angka warga yang terpapar positif COVID-19 seminggu terakhir di Provinsi Sumatera Selatan menjadi perhatian serius Bupati Musi Banyu Asin. Oleh karena itu, Dodi Rezalik Nurdin yang juga Ketua Gugus Tugas COVID-19 Musi Banyu Asin menambah sejumlah fasilitas pencegahan wabah COVID-19. Tercata lima pos perbatasan di Musi Banyu Asin telah didirikan posko dengan tujuan memutus rantai penyebaran hingga meluas ke wilayah Musi Banyu Asin. Meski saat ini warga terpapar positif COVID-19 di Musi Banyu Asin berjumlah satu orang, menanggung upaya pencegahan dan pemutusan rantai penularan terus dimaksimalkan seluruh stakeholder di Musi Banyu Asin. Pada kesempatan mengontrol posko perbatasan Provinsi Sumatera Selatan dengan tovin si Jambi, Dodi Rezalik Nurdin menegaskan, dirinya bersama para pihak dan Forkopimda serta Satgas Gugus Tugas COVID-19 di Musi Banyu Asin terus berusaha semaksimal mungkin melakukan upaya pencegahan dan pemutusan rantai penularan COVID-19 di wilayah Musi Banyu Asin. Tidak hanya di perbatasan Musi Banyu Asin dengan Jambi, pengawasan juga diperketar dengan empat perbatasan seperti Dilais dan Babat Sumpat menuju Banyu Asin, Sangha Desa berbatasan dengan Musi Rawas, serta pintu masuk sungai keru dengan keupatan penukal abad yang akan dilin. Sebagai kepala daerah di Musi Banyu Asin, Dodi meminta semua warga Musi Banyu Asin yang saat ini merantau agar menunda dan tidak pulang kampung ke Musi Banyu Asin selama pandemi wabah COVID-19. Serta pemerintah kota Musi Banyu Asin memaksimalkan sarana-prasarana dan fasilitas rumah sehat di wilayah Bayu Lincir guna mengantisipasi warga yang masuk Sumatera Selatan melewati Musi Banyu Asin. Sementara camat Bayu Lincir Ahmad Toyibir, SSTPM, mengatakan telah mempertetap pintu masuk ke Musi Banyu Asin. Selain itu juga terus bergerak ke masyarakat, memberikan bantuan serta mengedukasi masyarakat untuk selalu berperilaku hidup bersih agar terhindar dari penularan wabah COVID-19.